Sebuah alat pemanas listrik hambatannya 11 ohm dan khusus digunakan pada beda potensial 220 volt Jadi ada arus, eh maaf, hambatan dan tegangan Bila alat tersebut digunakan untuk memanaskan 40 kg air sehingga suhunya naik dari sekian menjadi sekian Maka dengan menganggap 1 kalori sama dengan 4,2 Joule Waktu yang diperlukan adalah lagi-lagi kita menjumpai kasus hubungan antara energi listrik dengan energi kalor Pada kasus ini, energi listrik diubah menjadi kalor untuk memanaskan air Materinya, karena ada kalor perubahan suhu, ya kita harus mengingat rumus kalornya Nilainya sama dengan masa, dikali kalor jenis, dikali perubahan suhu Sumber kalornya adalah listrik, jadi kita butuh juga rumus energi listrik Nilai energinya sama dengan kuadrat tegangan dibagi hambatan dikali waktu Cek soalnya, satuannya belum SI Yang diketahui Hambatan Tegangan Lalu masa airnya Perubahan suhunya Naiknya kan 60 derajat celcius, ya dari 20 ke 80 naik 60 Kalor jenisnya Nah ini hafalan Ini nilai kalor jenis air Dari hafalan Kita ubah menjadi Joule per kilogram per derajat celcius Satu kalori 4,2 Joule Kalau satu kilokalori Sama dengan 4.200 Ini dia Yang ditanyakan Waktu T kecil Kita jawab Samakan saja E dengan Ki Maksudnya, sumber dari panasnya adalah listrik Jabarkan masing-masing ruas Mengikuti rumusan dari materi tadi Target kita adalah waktu Kita pindah ruas sehingga didapat rumusan waktu Sudah, masukkan saja nilai-nilai yang bersesuaian Nanti jawabannya dalam detik Kita cek dalam pilihan jawaban Satuannya menit Supaya jadi menit Harus dibagi dengan 60 perhitungannya Sudah, hitung saja Didapat nilai 38,18 menit B Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!